Berarti optimistis bugatan? Dari sembilan, setidak-tidaknya mudah-mudahan empat. Yaitu upah, outsourcing, PHK, pesangon. Kalau ini empat kita bisa dapat setidak-tidaknya mengurangi tekanan penindasan terhadap kaum bu. Berarti kalau empat itu nggak diterima, hubungannya baru terjadi? Lawan habis. Lawan habis. Upahnya murah. Ngerasain nggak kemarin naik gaji berapa? 1,58 persen. Inflasi 2,8 persen. Pegawai negeri naik 8 persen. TNI Poli naik 8 persen. Kita setuju kenapa kita dikasih 1,58 persen. Cuti kita dihilangkan. Oleh karena itu, kawan-kawan, kita ingin memastikan bahwa ancaman ini jauh lebih berat dari isu tapera, jauh lebih berat dari isu JHT yang katanya mau dikasih nanti masa pensiun, dan jauh lebih berat dari isu-isu perburuhan lainnya. PHK dipermudah. Pak Said, untuk melukum nasional itu diperkirakan berapa buru yang akan dipermudah. Kalau melihat jumlah anggota KSP ini 2,2 juta. Kalau ikut Andi Gani bisa lebih dari 3 sampai 4 juta orang. Nah, tapi kan biasanya pabrik sebelah yang tidak berserikat ikut juga, karena dia kan terancam. PHK di mana-mana. Industri baja, itu pun nanti akan terjadi PHK. Berarti minimal 5 juta buru ada lah ya? Lebih dari 5 juta buru akan ikut terlibat dalam mogok nasional, tapi bentuknya stop produksi. Jadi dia tidak produksi, keluar dari pabrik, di depan pabrik berdiri, beberapa kelompok menuju ke tempat sentra-sentra pemerintahan, dan berapa lamanya kita akan perhitungkan seberapa pemerintah mau mendengar aspirasi dan Mahkamah Konstitusi mau mendengar aspirasi cabut Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law khususnya setidak-tidaknya adalah tentang klaster ketenaga kerja. Bang, apakah aksi ini sekaligus sebagai bentuk jika nantinya MK menolak judicial review dari Partai Buru? MK akan memutuskan dalam beberapa keputusan sebelumnya, itu kan mereka menyatakan outsourcing perbudakan. Nah ini mungkin dikabulkan materi outsourcing, dicabut. MK juga mengatakan bahwa di keputusan sebelumnya ya, kami punya itu rekodnya, bahwa upah itu harus mempunyai kelayakan buat buruk. Berarti tentang upah mungkin dikabulkan. Dan beberapa hal yang kita sudah jadikan sebagai pendalilan. Terima kasih telah menonton!